Rahasia Mokau Kau Cu Jilid 4 Yang berani mengusik padanya, apalagi jejaknya tidak menentu, umpama ada orang ingin mencarinya, selamanya takkan bisa menemukan dia, umpama berhasil menemukan dia, tentu jiwanya melayang di pedangnya, timbrung Lam Heng Yo Chu. Tapi belakangan dia memberitahu rahasia ini pada seseorang, oh, kepada siapa tanya Lam Heng Yo Chu Ketari. Dia memberitahu rahasia ini kepada keturunan atau darah daging Siang Kuan Kim Hong satu-satunya, Siang Kuan Xiao Xian maksudmu benar, memang Siang Kuan Xiao Xian. Oleh karena itu bukan saja dia gadis tercantik di seluruh jagad ini, dia pula gadis yang terkaya di seluruh dunia, ditambah ilmu silat peninggalan Siang Kuan Kim Hong. Siapapun yang menemukan dia, bukan saja dapat menjulang tinggi menjadi manusia yang terkaya di seluruh kolong langit, kelak akan menjadi tokoh silat kosen yang tiada bandingannya, sudah tentu daya tariknya teramat besar bagi manusia yang tamat. Sayang dia tidak mengetahui, karena dia tidak lebih hanya seorang gadis cilik yang baru berusia 7-8 tahun, oleh karena itu untuk melindungi dan menjaga gadis seperti ini, boleh dikata tak mungkin terlaksana, mungkin saja, kalau orang lain tidak mungkin melindungi dia. Tapi Yap Kei pasti mungkin, Witian Bing tertawa dingin, katanya, umpama kata Yap Kei benar-benar tunas muda yang luar biasa bakatnya, ilmu silatnya sudah memuncak tingkat yang tiada bandingannya di seluruh jagad, hanya tenaga dia seorang, memangnya mampu menghadapi puluhan tokoh-tokoh kosen kelas wahid dari seluruh pelosok dunia ini yang terang dia tidak hanya seorang diri, sahut lam haini macu tegas. Tidak seorang diri. Lalu dengan siapa memang tidak sedikit yang ingin membunuh dia dan merebut siang kuan siow sian, tapi demi kesetiaan dan budi pekerti, tidak sedikit pula orang-orang yang bertekad melindunginya, kesetiaan dan budi pekerti masa lalu jangan lupa dia adalah pewaris siow li tam hoan satu-satunya, dan yang pernah mendapat budi pertolongan li sin hoan tidak sedikit jumlahnya, peristiwa sudah berselang sekian tahun. Umpama orang-orang itu belum mati, tentu sudah melupakan hutang budinya, budi lebih cepat dilupakan orang daripada dendam kesumat, sedikitnya masih ada seorang yang tidak pernah melupakannya. Siapa aku? Sahut lam haini ocu. Seluruh hadirin tersentak kaget oleh jawaban pendek dan tegas ini. Jikalau kalian kira aku kemari juga ingin merebut siang kuan siow sian, maka meleset jauh dugaan kalian, lalu apa maksudmu mengundang kami kemari tidak lebih hanya satu permintaanku? Sukalah pandang mukaku, batalkan niat kalian semula, kau minta kami melepaskan Yapke begitulah, jikalau kami tidak setuju kalau begitu bukan saja kalian lawan Yapke, kalian pun akan jadi musuhku. Maka untuk keluar dari rumah ini, ku kira bukan pekerjaan mudah, mendadak Witian Bing terloroh-loroh. Serunya, aku mengerti, akhirnya aku mengerti, kau mengerti apa tiba-tiba terhenti loroh tawa Witian Bing. Katanya, kau minta kami membatalkan niat, hanya karena kau ingin mencaploknya sendiri. Sengaja kau agulkan Yapke setinggi langit segagah naga, yang terangka sudah mencari akal jahat untuk menghadapinya, suara lem heng yocu berubah. Katanya, Wit Petia, kau pandanglah aku. Witian Bing malah berpaling membuka kelukisan di pintu angin, katanya dingin, kau hendak gunakan kaohun sip tai hoat darimu kau untuk menundukkan aku, kau salah alamat. Aku hanya ingin memperingatkan kepadamu 30 tahun yang lalu, aku pernah melepasmu tanpa kurang suatu apa, benar, 30 tahun yang lalu, aku hampir mampus di tanganmu. Waktu itu kau bersumpah berat, asal aku melihatmu lagi, peduli apapun yang kuperintahkan, kau tidak akan menolak. Kalau sebaliknya kau rela terbunuh mampus dengan badan tercacah hancur lebur, sampai di sini suaranya semakin seram menggiriskan. Apa kau masih ingat akan sumpahmu dulu itu sudah tentu aku masih ingat, hanya, hanya apalagi waktu itu aku bersumpah terhadap lem heng yocu, Aku inilah lem heng yocu kau bukan seru itian bing geram seraya mendelik beringas, lem heng yocu sudah lama meninggal, kau kira aku tidak tahu bakpa yang biasanya tenang seketika terkesima dan tersentak kaget mendengar kabar ini. Kata witian bing lebih lanjut, waktu berada di belakang gubuk rumput itu, kau tanya aku kenapa aku tidak mengenal suaramu. Waktu itu juga aku sudah tahu, kau pasti bukan lem heng yocu, maka dia tentu sudah meninggal, kalau tidak masakah aku berani kemari lama berdiam diri, akhirnya suara misterius itu berkata kalem, Kera bagaimana kau bisa tahu karena selamanya tak pernah kau mengajukan pertanyaan ini. Kenapa karena aku tak bisa membedakan suaranya, memang hanya aku laki-laki yang pernah melihat wajah aslinya, namun selamanya tak pernah aku mendengar sepatah katapun suaranya, Tawa witian bing amat aneh, katanya lebih lanjut, walau kau tahu aku adalah laki-laki yang pernah melihat wajahnya dan masih hidup sampai sekarang, namun kau tak mungkin tahu apa yang pernah terjadi antara kami berdua, karena dia takkan memberitahu hal itu kepadamu. Lama suara misterius itu diam, akhirnya tak tahan dia bertanya, kenapa karena itu rahasia, tak ada orang di kolong langit ini yang tahu akan rahasia itu, Terunjuk cahaya cemerlang di wajahnya yang berseri lebar pada muka si orang tua ini, seolah Olah kembali pada masa dulu, diliputi impian muluk-muluk di masa remajanya. Maka tercetuslah sebuah cerita yang tak ubahnya seperti dongeng jaman kuno. 30 tahun yang lalu, aku adalah pemuda yang suka menimbulkan gara-gara di mana aku berada. Suatu hari aku membuat onar di daerah Biau Kiang, terpaksa aku melarikan diri ke atas gunung sembunyi di dalam hutan belantara, tak ku sadari aku tersesat di atas gunung belukar, di Biausan, di mana-mana kau dapat bertemu dengan ular atau binatang liar, Malah di sana-sini kau bisa menghirup hawa beracun, untuk menghindari dan menyelamatkan diri dari toho aci yang yang selalu muncul pada maghrib. Maka aku sembunyi dalam gua yang amat dalam, gua ini adalah sarang rase, karena lapar aku berburu rase untuk mengisi perut, dan karena aku mengejar rase itulah akhirnya aku mengalami peristiwa yang selama hidup tak pernah kulupakan, sorot metu setajam golok tadi berubah lembut dan hangat, lalu dialanjutkan ceritanya. Aku kejar rase itu ke dalam sehingga mencapai ujung gua, akhirnya ku temukan di belakang dinding gunung bagian bawahnya ada sebuah jalan keluar pula yang tersembunyi, setelah aku bersihkan semak-semak kerotan, aku lantas keluar, tak lama kemudian ku dengar suara gemerciknya air, aku menyusuri aliran sungai ke depan, aku tiba di alam terbuka dan di luar gua merupakan alam permai laksana di tempat dewata, waktu itu kebetulan musim semi, ratusan kembang mekar bersama, petohonan menghijau permai laksana permadani, air terjun mencurah ke bawah, air terasa hangat dan hawa pun sejuk. Maka di bawah pancuran air yang bening laksana sebuah jambangan itu, ku dapati seorang gadis sedang mandi, sampai di sini ceritanya berhenti, namun orang banyak tahu siapa gerangan gadis yang ditemuinya sedang mandi itu. Pandangan Matui Tian Bing terpantul di tempat jauh, seolah-olah dia melihat pula lembah pegunungan dan indah permai itu, seperti menghadapi gadis rupawan yang sedang keluar dari air. Waktu itu dia pun masih amat muda, rambutnya yang panjang terurai berwarna hitam legam, halus mengkilap, laksana benang sutra layaknya, terutama sepasang matanya yang jeli bening, selama hidupku belum pernah aku saksikan sepasang meta perempuan seindah dan seolah kedua matanya itu. Seperti orang linglung aku mengawasinya dengan kesima, seolah-olah aku sudah kehilangan kesadaran, semula kelihatannya dia amat gugup dan malu serta marah, namun lambat laun gejolak hatinya mulai reda, kami lantas beradu pandang tanpa bersuara. Begitulah entah berapa lamanya kami beradu pandang tanpa berkesip, tiba-tiba terkulum senyuman mekar pada mukanya, bak kuntum kembang yang paling elok di seluruh jagad ini, mekar bersama pada raut mukanya, tanpa sadar aku maju menghampirinya, tak kusadari bahwa di depanku adalah jambangan, lupa bahwa aku mengenakan sepatu. Boleh dikata apapun sudah kulupakan, hanya satu keinginanku, memeluknya, hadirin yang mendengarkan mengunjuk rasa iri dan kepingin, mereka lantas membayangkan adegan mesra dan hangat serta hot. Lama sekali baru Tianding menghela nafas, melanjutkan ceritanya, sejak permulaan kita tidak pernah mengucapkan sepatah kata, jadi siapa nama masing-masing kami tidak pernah saling tanya. Semua kejadian berjalan secara wajar, tanpa paksaan sedikit pun, tidak kikuk-kikuk, seolah-olah yang mahasiswa memang sudah mengatur pertemuan kami berdua di tempat yang sepi itu, setelah cuaca menjadi gelap seluruhnya, waktu dia hendak pergi, baru aku tahu siapa dia sebetulnya, karena pada waktu itu aku menemukan di atas jidatnya yang tertutup rambut, terukir sekuntum kembang teratai yang hitam, itulah pertanda khas Lenhenyo Chu. Di saat aku kaget keheranan, tanpa sadar aku melakukan kesalahan yang akan menjadi penyesalan besar seumur hidupku, tanpa terasa tercetus namanya dari mulutku. Seketika sikapnya berubah, wajahnya nan ayu lembut seketika dilambari nafsu membunuh yang berkobar, dia menyerangku dengan toatian mojiu, ilmu kepandayan yang paling menakutkan dari mo kau, seakan-akan dia hendak mengorek keluar jantungku, aku tidak berkelit, kenyataan memang aku tidak mampu berkelit. Waktu itu aku merasa dapat mati di tangannya sungguh merupakan suatu hal yang membahagiakan hidupku. Mungkin karena sikapku ini, dia tidak tega turun tangan, sebetulnya sudah terasa olahku jari-jari tangannya yang runcing halus itu menusuk dadaku, aku sudah pejamat menunggu ajal. Akan tetapi, dia menarik tangannya, waktu aku membuka mata pula, bayangannya sudah hilang. Tabir malam sudah menyelimuti lembah gunung itu, namun pemandangan lembah gunung itu tetap kelihatan indah permai, namun dia menghilang begitu saja seperti ditiup angin lalu. Seperti baru sadar dari mimpi, jikalau dadaku tidak mencucurkan darah, sungguh aku tidak percaya bahwa yang kualami itu memang kenyataan, aku berlutut di atas tanah, mohon dia kembali, supaya aku dapat melihatnya sekali lagi, namun aku tahu dia tak mungkin kembali. Oleh karena itu, aku lantas bersumpah, asal aku bisa bertemu sama dia pula, apapun yang dia perintahkan pas ciptakan ku tolak. Akan tetapi sejak hari itu, untuk selamanya aku tak pernah melihatnya lagi, selamanya tak, suaranya semakin lirih, lalu diakhiri dengan hembusan napas panjang itulah cerita yang ngelok, memilukan dan penuh diliputi suasana hayal dan misterius. Begitu idahnya sehingga kedengarannya mirip dongeng. Tapi hadirin tahu cerita ini bukan impian, juga bukan dongeng. Asal kau mengawasi mimik perubahan Muka Tikoh dan Witian Bing, maka kau akan tahu bahwa cerita ini adalah kenyataan. Raut Muka Tikoh yang semula dingin kaku dan bengis, kini berubah seperti diliputi kepedihan, kaget dan heran. Demikian pula Rona Muka Simkoh ikut berubah. Hanya patung keanimposat yang membawa setangkai dahan pohon yang liu masih tetap tersenyum di antara kepulan asap dupa. Entah berapa lama kemudian, Mitian Bing sudah tenang kembali, katanya dingin, oleh karena itu aku tahu Lem Heng Yocu sudah meninggal, aku pun tahu darimu kau ada semacam kepandayan bicara dari perut, dengan menggunakan patung ini, kalian ingin menggerta aku, sungguh terlalu jenaka kalian. Simkoh tiba-tiba berkata, Benar, memang kami bicara meminjam patung keanim ini, tapi apa yang ku ucapkan sama saja hasilnya, hasil apa tanya Mitian Bing? Jikalau kau masih ingin mengincar siangkuan siau siang, aku tanggung kau akan menyesal. Mitian Bing tertawa gelap-gelap, katanya, sejak umur 30 Wipet mengembara, selama 5-60 tahun berkecimpung di kalangan Kang O, sampai sekarang belum pernah aku menyesal lantaran sesuatu yang pernah ku lakukan, jadi kau bertekad merebutnya harapanku supaya kalian membagi semangkok nasi kepada orang banyak, jangan kau monopoli sendiri, baik. Mengingat hubunganmu dengan Chosuya kita dahulu, sekarang masih ku beri kesempatan kepadamu untuk keluar dengan masih hidup, selanjutnya tanya Witian Bing. Setelah kau keluar dari rumah ini, selanjutnya kau adalah musuh besar Lem He Bun kita, maka ku anjurkan lekas kau persiapkan urusan belakangmu, mungkin sembarang waktu jiwamu bisa melayang, tawar suara Witian Bing, mengingat hubunganku dengan Lem He Nyo Chu dulu, aku tidak akan menindas orang muda, apalagi terhadap kalian, hanya, hanya apa jikalau kalian benar-benar menengkang kehendakku, belum tentu kalian bisa berumur panjang, dengan tertawa dingin, tiba-tiba dia mencelat bangun, katanya kepada bakpek, pertikaian kita sementara ini biarlah dianggap lunas, sejak sekarang kau lawan atau temanku, terserah kepadamu sendiri, habis bicara tanpa berpaling lagi dia beranjak keluar. Kabut tebal hawa dingin, jagat raya diliputi kepekatan malam. Menyongsong angin malam dingin, Witian Bing menghirut nafas panjang, mendadak dia berseru, hantin-hantin selalu membuntutinya, sahutnya, ada tahukah kau di mana letak dia, Wihang Wan sekarang juga kita sedang ke sana, turun tangan dulu lebih menguntungkan, tentunya kau pernah dengar perkataan ini, tapi Yap Kei, Yap Kei kenapa sekarang Yap Kei tentu sudah bersiaga, jikalau sekarang kita menggunakan kekerasan, peduli siapa kalah atau menang, jelas kedua pihak akan mengalami rugi, bukankah pihak lain akan memungut hasilnya, siapa bilang kita hendak bentrok sama dia, jadi bukan sudah tentu tidak, terunjuk senyuman licik selicin rasa di ujung mulutnya, katanya, secara baik. Baik kita ke sana memberikan kabar, langsung bersahabat dengan dia, bersinar matuh hantin, katanya tersenyum, karena dulu si Yau Li Tam Hoa pernah menanam budi kepada kita, kedatangan kita bukan mencari story, tapi untuk membalas budi, sedikit pun tidak salah, bahwa Lam Heng Yocu sudah meninggal, orang lain tidak perlu dibuat khawatir, kita harus menghasutnya supaya menggunakan kesempatan baik ini, turun tangan lebih dulu menyingkirkan orang-orang yang punya maksud jahat terhadapnya, dia orang cerdik. pandai, pasti, gampang, diberi pengertian, apalagi kita masih bisa menjadi tulang punggungnya, peduli siapa yang ingin dia bunuh, kami siap bantu dia angkat gelolok, Witi Anding tertawa gelak-gelak, serunya, bagus, kau semakin pintar dan tahu rusan, tidak sia-sia kau ku didik selama ini, mereka sudah memasuki hutan, hembusan angin membawa serangkum bau harum semerbak, di tengah kabut tebal di depan sana, tiba-tiba muncul sesosok bayangan orang, siapa di sana bentak Witi Anding, inilah aku sahut orang itu meranjak maju sambil menunduk, kiranya sebon capsa, seketika Witi Anding menarik muka, bentaknya, siapa suruh kau kemari tecu ada urusan penting yang perlu kulaporkan kepada kau orang tua, sahut sebon capsa, urusan apa sebentar sebon capsa ragu-ragu, lalu maju mendekat, aku tahu ya kei, suaranya mendadak menjadi lirih, terpaksa Witi Anding maju mendekat, selama hidupnya entah berapa banyak orang yang pernah dibunuhnya, setiap waktu selalu bersiaga khawatir dibunuh orang, namun sekarang mimpi pun tak terpikir olehnya, murid terkecil yang paling disayang ini sudah mempersiapkan sebatang golok untuk menusuk kedadanya, badan kedua orang sudah berhadapan dekat sekali, Witi Anding menyentaknya pula, ada urusan apalekas katakan terpaksa sebon capsa menjawab, aku ingin kau mampus mendengar kata mampus baru Witi Anding benar-benar tersentak kaget, namun berkelit pun sudah tidak keburu lagi, tahu-tahu sebatang golok dingin sudah menusuk lewat jaket kulitnya amblas ke dalam dadanya, sampai bagaimana rasanya kematian itu seperti sudah dinikmatinya, untung pada saat-saat gawat itu mendadak sebon capsa juga menjerit ngeri dan roboh terkapar, golok di tangannya berkilauan berlepotan darah segar, darah Witi Anding, baru sekarang Witi Anding bergetar menahan sakit, baru sekarang dia benar-benar ketakutan menghadapi ajal, dilihatnya sebon capsa terlentang di atas salju, biji matanya melotot, kuping, hidung dan metu serta mulutnya mendadak mengucurkan darah segar berbareng, darah yang hitam kental, waktu Witi Anding berpaling ke arah Hantin, Hantin berdiri terkesima saking kagetnya, jelas kematian sebon capsa bukan hasil karyanya, lalu siapakah yang turun tangan secara gelap menolong jiwa Witi Anding? Tak sempat dia memikirkan hal ini, di tengah kabut tebal dalam hutan, setiap jengkal mengandung hawa pembunuhan yang tebal pula dengan mendekap luka-luka di dadanya Witi Anding banting kaki serta memberi perintah dengan suara berat, lekas mundur mendadak seseorang berkata, berdirilah, jangan bergerak, kalau racun di atas golok itu bekerja, jiwamu takkan tertolong lagi, suaranya merdu dan genit, maka munculah sesosok bayangan orang bagai setan gentayangan dari kabut tebal, ternyata adalah Tikoh. Barusan kaukah yang menolong aku tanya Witi Anding terbelalak heran. Tikoh menggut-manggut. Yang suruh dia membunuhku juga kau tanya Witi Anding pula. Tikoh menggut-manggut pula. Witi Anding menyurut mundur dua langkah, gemetar, jadi kau, kau, apakah kau adalah, agaknya dia tidak berani mengatakan adalah putriku. Ternyata Tikoh tidak menyangkal, sorot matanya menampilkan rasa kaku, katanya kemudian, selama hidupnya, hanya kau laki-laki yang pernah dimilikinya, Witi Anding menyurut dua langkah lagi, sekujur badannya gemetar, selama hidupnya Lame Heng Yocu hanya mempunyai seorang suami yaitu dirinya. Hatinya entah sedih, haru, heran atau kesenang. Berkaca-kaca Tikoh, katanya, oleh karena itu aku tidak akan berpeluk tangan melihat jiwamu terancam, memangnya manusia mana di dunia ini yang tega melihat tayahnya mati dibunuh orang. Apa benar dia putri kandungnya? Hampir Witi Anding tidak berani percaya, namun tidak bisa tidak dia harus percaya. Dengan nanar dia pandang mukanya, suatu hal yang menjadi penyesalan seumur hidup adalah dia tidak punya keturunan, siapa tahu menjelang hari tuanya, mendadak muncul seorang perempuan yang mengaku sebagai anaknya, anak yang begini cantik, yang patut dibuat bangga. Tanpa terasa berlinang air matanya, terlupakan olehnya bahwa barusan dia membuat rencana untuk membunuhnya, meminjam tangan orang lain. Darah lebih kental dari air, binatang buah seperti harimau pun tak pernah makan anaknya sendiri, apalagi manusia. Dengan gemetar, tangan Witi Anding terulur, seakan-akan dia ingin mengelus kepala putrinya, merabaraut mukanya, tapi dia tidak berani. Pada saat itulah dari luar hutan menerjang masuk seseorang yang mengawasinya dengan pandangan kejut dan terkesima, ternyata Simkoh pun menyusul datang. Tikoh menghela nafas, katanya, sebetulnya kau tak usah kemari, dengan kencang Simkoh gigit bibirnya, mendadak dia berkata dengan suara keras, kenapa tidak boleh kemari? Jikalau benar dia ayahmu, berarti kakeku pula, kenapa aku tidak boleh menemui kakeku Itian Bing Tertegun, kiranya bukan saja dia sudah punya anak, malah sudah punya cucu. Darah sekujur badannya serasa mendidih, hampir tak tertahan ingin dia menggembur sekeras-kerasnya. Sigap sekali mendadak Simkoh turun tangan membalikan badan, sehingga tidak terduga sama sekali, dalam sekejap tujuh hiat cu di dadanya sudah tertutup. Hantin hanya melongo di tempatnya, sedikit pun dia tidak memberi reaksi. Melihat Simkoh turun tangan, hendak menolong pun dia sudah tak sempat lagi. Siapa tahu Simkoh malah membimbing Itian Bing, katanya, golok itu sudah berlepotan darah, tentunya dia sudah keracunan, lekas gendong dia dan ikuti aku. Kiranya tutukan hiat cu yang dia lakukan adalah untuk menolong jiwa Itian Bing. Hantin menghela nafas, apa yang dia saksikan dan dia dengar hari ini, untuk selama hidupnya takkan pernah dilupakan. Sebesar ini dia hidup, belum pernah dia alami peristiwa aneh seperti ini. Asap dupa di ruang pemujaan masih mengepul tinggi, sehingga pernapasan terasa sesak, asap tebal di dalam rumah tak ubahnya seperti kabut dingin di luar hutan. Pelan-pelan Hantin letakkan Itian Bing di atas pembah ringan. Di depan meja pemujaan terdapat beberapa kasur bundar, seorang gadis berjubah sutera dengan rambut tergelung tinggi di atas kepala duduk di kasur bundar itu, kelihatan amat cantik. Alisnya turun, metel, terpejam, duduk bersimpuh tak bergerak, mirip pendekas samadhi. Di sekian banyak orang meranjak masuk, ternyata dia tidak ambil penuli seperti tidak melihat tidak mendengar tapi tak tertahan Hantin berpaling mengawasinya. Laki-laki mana yang takkan kerancingan melihat perempuan cantik duduk di depannya, kecuali dia banci. Yang nyata Hantin adalah laki-laki sejati. Sekilas dia memandang, tak tertahan dia melirik lagi. Mendadak terasa olehnya gadis ini mirip sekali dengan seseorang. Mirip tingling. Hang Long Kun yang sudah malang melintang di Kang O, kenapa mendadak bisa berubah jadi perempuan? Sudah tentu Hantin tidak gampang percaya begitu saja, namun semakin dipandang semakin mirip, umpama perempuan ini bukan tingling, pasti dia adalah adik tingling. Lalu di mana tingling berada? Jikalau dia sudah dibunuh tikoh, masakah kakak atau adiknya bisa duduk begitu anteng di sini? Hantin bukan seseorang yang gampang ketarik pada sesuatu, biasanya dia pun tidak suka mencampuri urusan orang lain, tapi sekarang dia benar-benar merasa aneh dan ketarik. Itulah sifat manusia dan Hantin memangnya seorang manusia. Tikoh dan Simkoh sedang sibuk mengobati luka-luka Witian Bing, seperti tidak memperhatikan dirinya. Tak tertahan Hantin maju mendekat, panggilnya dengan suara lirih, tingling, gadis jubah sutra tiba-tiba angkat kepala melirik kepadanya, tapi seperti tidak mengenal dirinya, sahutnya geleng-geleng kepala, aku bukan tingling, lalu kasih apa? Tanya Hantin. Aku adalah Ting Hun Pin, Ting Hun Pin. Agaknya Hantin pernah mendengar nama ini, bukankah Ting Hun Pin adalah kekasih Yap Ke? Bagaimana mungkin paras mukanya mirip dengan tingling? Memangnya apa sangkut lautnya dengan tingling? Kini gadis jubah sutra sudah menunduk dan pejamkan matanya lagi. Tikoh justru sedang perhatikan gerak-geriknya. Begitu Hantin berpaling, seketika dia bentrok dengan sorot metle, tikoh, sinar matanya yang lebih tajam dari ujung golok. Sedapat mungkin Hantin tenangkan diri, katanya tertawa nyengir, beliau sudah lolos dari bahaya, bukan tikoh menggut-menggut, mendadak dia bertanya, menurut pandanganmu dia tingling atau tinghantin sukar aku mengenalnya, sahut Hantin. Jawabannya memang jujur, dia benar-benar tidak bisa membedakan. Seharusnya kau bisa membedakan, siapapun harus bisa membedakan bahwa dia 100% adalah perempuan, sekarang dia memang seorang perempuan, ujar Hantin. Memangnya dulu bukan aku hanya heran, ujar Hantin tertawa. Kenapa tingling mendadak hilang, kau amat memperhatikan dia, Hantin merabah hidungnya yang penyok, katanya, dia memukul ringsek hidungku, kau ingin menuntut balas tiada orang yang bisa lolos setelah dia membuat ringsek hidungku, mungkinkah dia matiku kira dia bukan laki-laki yang bisa cepat mati, tapi kenyataan dia sudah mampus, maksudmu tingling sudah mati tidak salah, tapi tinghun pin masih hidup, lama tikoh menatapnya, akhirnya berkata, kau sudah melihat jelas Hantin tertawa pula, sahutnya, aku tak bisa membedakan, aku hanya mereka-reka saja. Apapula yang berhasil kau reka walau Yap Kei seorang cerdik pandai, tapi terhadap ketasihnya yang asli, tentunya dia takkan berjaga-jaga atau curiga, bagus sekali akalmu, jikalau ada seseorang mampu membokong Yap Kei, lalu merebut siangkuan siang dari tangannya, maka orang itu pasti adalah tinghun pin, bagus sekali urayanmu, sayang sekali tinghun pin pasti tak sudi membokong Yap Kei, oleh karena itu, karena itu bagaimana jikalau ada seseorang yang bermuka dan berperawakan mirip tinghun pin, maka dia bisa menyamar jadi tinghun pin, bukankah orang ini bakal menjadi alat yang paling berguna dan manjur untuk menghadapi Yap Kei bagaimana jikalau orang itu seorang laki? Laki peduli dia laki-laki atau perempuan, tiada bedanya, sahut Hantin dengan tertawa. Kabarnya ilmu Tata Rias dari Lam Heng Yocu tiada bandingannya di seluruh jagad dan lagi punya care untuk mengekang denyutna di kulit daging tenggorokan orang sehingga suara orang itu berubah, dingin suara tikoh, tidak sedikit yang kau tahu, jikalau orang ini tidak mau menurut, juga tidak menjadi soal, karena Lam Heng Yocu masih punya semacam care untuk mengekang dan menguasai daya pikiran seseorang yang dinamakan Kaohun Sip Tai Hoat. Lama tikoh menatapnya lekat-lekat, katanya pelan-pelan, habarnya orang-orang Kang Ong memanggil Mucu Ichu, Bur atau Gurdi, ah, tidak berani aku menerimanya, kabarnya peduli betapa keras batok kepala seseorang. Kau tetap bisa mengebornya sampai bolong, itu hanya kabar angin belaka, tapi kabar angin itu agaknya bukan bualan belaka, umpama benar aku punya nama, betapapun aku tetap adalah didikan wipatnya sendiri, kau tak usah memperingati aku, aku tahu kau adalah orang kepercayaannya, Hantin menghela nafas lega, katanya, cukuplah bila Hujin mengerti akan hal ini, legalah hatiku, bahwa aku membiarkan kau ikut dia kemari, sudah tentu aku tidak perlu pakai tedeng aling-aling lagi kepadamu, banyak terima kasih. Hujin sedi percaya kepadaku, apakah kau sudah paham seluruhnya tentang persoalan ini ada sedikit yang belum kupahami, coba katakan, apakah Hujin sudah memperhitungkan bahwa Tingling akan meluruk kemari benar, maka aku sudah siap menunggu kedatangannya, tapi kira bagaimana Hujin bisa mengetahui bahwa dia pasti datang ada orang yang memberitahu kepadaku, siapakah orang itu seorang teman, teman Tingling atau menurut dugaan Hujin saja jikalau bukan teman Tingling, kira bagaimana dia bisa tahu setiap gerak-geriknya Hantin menghela nafas, katanya, ada kalanya seorang teman justru jauh lebih menakutkan daripada musuh besar, tiba-tiba dia bertanya pula, apa dulu Hujin pernah bertemu dengan Tinghun Pin? tidak pernah, lalu dari mana Hujin tahu bahwa para Tingling mirip Tinghun Pin? habarnya mereka adalah saudara kembar, oh, kembar dampit, menurut adat istiadat keluarga mereka, jikalau yang dilahirkan adalah kembar dampit, laki-laki dan perempuan, maka satu di antaranya harus diberikan kepada orang lain, menurut adat kebiasaan suku bangsaku pun demikian, oleh karena itu banyak orang-orang Kang Ong tak tahu bahwa Tingling sebenarnya adalah keturunan keluarga Ting pula, lalu dari mana Hujin tahu seseorang teman memberitahu kepadaku, teman yang tadi kau maksudkan itu benar Hantin manggut-manggut, ujarnya, bahwa dia adalah teman Tingling, sudah tentu dia jauh lebih tahu mengenai seluk-beluk Tingling yang tidak diketahui orang lain, apakah kau ingin tahu siapakah dia itu ya, aku ingin tahu kalau boleh, kenapa Hantin tertawa-tawar, katanya karena aku tidak ingin bersahabat dengannya, agaknya kau memang seorang cerdik dan teliti, malah aku ini adalah sebuah gurdi, benar, malah gurdi yang punya meta, walau hidungku sudah dipukul ringsek, untung masih tajam untuk mengendus sesuatu, oleh karena itu jikalau kau mau pergi ke suatu tempat dan melihat sesuatu, maka kau akan banyak memberi bantuan kepadaku, silahkan kau katakan, kau mau pergi upama Hujin suruh aku menempuh gunung berapi, aku tetap akan melaksanakannya, Tikoh menghela nafas, katanya, tak heran wipat ya amat percaya kepadamu, agaknya kau memang laki-laki yang setia dan dapat dipercaya, bisa mendapat pujian Hujin, badan Hantin hancur lebur pun takkan menyesal, Tikoh tertawa berseri, katanya, bukan aku ingin kau pergi mengantar jiwa, aku hanya ingin kau pergi ke Biau Hyang Wan, melihat keadaan Yap Kei sekaligus boleh kau tengok keadaan gadis gede berjiwa anak-anak itu, sesuai dengan namanya, Biau Hyang Wan diliputi harumnya kembang yang semerbak, sinar api masih menyala dan menyorot keluar dari jendela, pada kertas jendela tampak dua bayangan orang, seorang lelaki dan seorang perempuan bayangan Tin Chu Heng Teh, saudara kembar mutiara, tidak kelihatan, tapi di atas tanah tampak menggeletak sepasang pedang yang kutung, mutiara yang menghias di gagang pedang tampak kemilau di tingkah sinar api yang menyorot dari jendela. Agaknya nasib bersaudara kembar dari kota mutiara teramat jelek. Sekonyong-konyong daun jendela terbuka. Seorang gadis jelita dengan menggendong boneka kecil terbuat dari tanah liat berdiri di ambang jendela. Kulit mukanya nan halus putih bersemu merah, matanya bundar besar bersinar bening, bibirnya kecil merah seperti delima merekah, kelihatannya begitu lincah dan ilmen. Gadis sebesar ini tapi sikap dan tindak tanduknya tak ubahnya seperti boneka tanah liat yang digendong dalam pelukannya. Cuma perawakan dan potongan badannya saja yang tidak mirip boneka, setiap jengkal kulit dagingnya seolah-olah memancarkan daya tarik yang hangat dan menggiurkan. Muka kanak-kanak dengan potongan gadis montok dan mempesona, walaupun satu sama lain tidak seimbang, namun secara wajar menjadikan suatu daya tarik yang luar biasa merangsang, daya tarik yang selalu menimbulkan geirah daya kelakian siapa saja yang melihatnya. Memang bukan suatu tugas gampang untuk melindungi perempuan seperti ini. Di belakangnya ada seorang laki-laki, kelihatan masih muda, tampan dan gagah. Agaknya Yap Kaya adalah pemuda yang elok dipandang, sayang dia berdiri rada jauh. Walau dari luar Hantin dapat melihat bayangannya, namun dia tidak jelas melihat wajah orang dengan menggendong boneka kecilnya, seperti ibu inang yang sedang meninabobokan oro kecil, siang kuan siausian bernyanyi-nyanyi kecil sambil menggoyang badan, suaranya nyaring merdu dan manis. Terdengar Yap Kaya berkata, di luar amat dingin, kenapa tidak letas kau tutup jendela siang kuan siausian memonyongkan mulut, sahutnya, popo amat gerah, popo ingin menghirup hawa segar, Yap Kaya menghela nafas, katanya, sudah saatnya popo tidur, tapi dia tidak bisa tidur, sahut siang kuan siausian, semangat popo masih begini baik, Yap Kaya tertawa getir, katanya, malam sudah selarut ini, masih tidak mau tidur, popo memang anak nakal, siang kuan siausian segera berteriak melengking, popo bukan anak nakal, popo amat pintar dan anak baik, lalu diulurkan sebelah tangannya yang putih halus, menggoyang-goyang boneka di pelukannya, dia mengelus-elus sambil mengawasinya, katanya halus, popo jangan menangis, memang dia orang jahat, popo jangan nangis, popo minum tetek ibu, dia buka baju di depan dadanya, seperti seorang ibu yang menetekki bayinya, dia menetekki boneka itu, dadanya montok dan padat, matang seperti gadis dewasa umumnya, dari kejauhan hontin pasang meta, terasa jantungnya berdepak dan melonjak-lonjak hampir keluar dari rongga dadanya, taknya nayap kei memburu maju, belang, kontan dia tutup daun jendela terdengar suara siang kuan siausian cekiki kanakal, katanya, buat apa kau menarik aku? apa kau juga minta petek? dupa dalam tungku sudah habis, asap pun sudah sirna, wipat ya rebah memejamkan meta, rona mukanya merah, seperti sudah terhidur, setelah habis mendengar laporan hontin, tikoh lantas bertanya, begitu daun jendela tertutup, kau lantas kembali hontin tertawa kecut, katanya, memangnya aku harus minta air tetek terunjuk tawa geli pada sorot metel, tikoh, katanya, agaknya kau cemburu dan ingin menggantikan kedudukan yap kei, aku pun simpati terhadapnya, kau bersimpati terhadapnya sehari-hari menemani perempuan gede berjiwa kerdil, seperti itu sungguh merupakan siksaan, simkoh tiba-tiba menyelutuk, apa benar dia cantik? diam-diam hontin mengerling sebentar, sahutnya, boleh terhitung cantik, tiada perempuan yang suka mendengar laki-laki memuji perempuan lain di hadapannya, simkoh segera menjengek dingin habarnya orang linglung, biasanya memang cantik, ya, hontin mengiakan saja, tiba-tiba simkoh tertawa geli, katanya, untung setiap gadis cantik belum tentu linglung, memang, dia sendiri pun seorang gadis jelita, gadis rupawan, tiba-tiba tikoh bertanya, apakah hanya mereka berdua yang berada di biauhi yang wan dari depan sampai ke belakang dan sekitarnya sudah ku periksa, memang tiada orang lain, agaknya tiada, atau memang tiada, memang tiada, sahut hontin setelah bimbang sebentar, mungkin ada lain orang yang sudah tidur, kamar lain tiada yang menyalakan api, hawa sedingin ini, siapa yang tahan tidur di dalam kamar tanpa membuat api, akhirnya tikoh tertawa, katanya, agaknya bukan saja kau pintar, kerjamu amat teliti, mendadak simkoh menyeletuk, sayang hidungnya menjadi pesek, tikoh kontan mendulik, katanya, kau toh tidak ingin kawin sama dia, perduli hidungnya pesek atau tidak, memangnya laki-laki hidung pesek pasti tidak letas kawin spontan simkoh membantah, tikoh tertawa geli, katanya, setan cilik, ngaco belo, tidak malu kau didengar orang, tiba-tiba hantin merasakan depak jantungnya bertambah cepat, bukan tidak pernah dia memikirkan kemungkinan ini, cuma dia memang tidak berani memikirkan, kini kedua ibu beranak seakan-akan memberi hati kepadanya, memangnya mereka ada persoalan pelik yang ingin dialakukan, betul juga, tikoh lantas bertanya, ilmu silatmu apa kau belajar dari wipa ya bukan, sahut hantin, memang dia bukan murid witi anding, juga bukan salah satu dari capsa taipo, senjata yang kau gunakan adalah gurdi itu hantin mengiakan, belum pernah ku dengar tokoh-tokoh kosin mana dalam kengho yang menggunakan gurdi sebagai senjata, memang, aku menggunakan sambil lalu saja, apakah gurdi itu juga mempunyai jurus-jurus yang khas tidak ada, tapi jurus ilmu senjata apapun, semuanya bisa digunakan memakai gurdi, dari jawabanku ini aku jadi berkesimpulan, ilmu silat yang pernah kau pelajari tentu amat rumit dan luas sekali, memang rumit dan luas, tapi semua tidak matang, tiba-tiba simkoh cekik ikan geli, katanya, tak nyana orang ini pandai juga berpura-pura, jantung hantin serasa hendak melonjak keluar, hanya beberapa tahun saja kau bekerja untuk wipat ya, kata tikoh, cepat sekali kau sudah menjadi orang kepercayaannya, tentunya ilmu silatmu boleh dibanggakan, hantin mengakui, ya, hanya lumayan saja, oleh karena itu, aku masih ingin minta sedikit bantuanmu, silahkan katakan tugas ini makin cepat kau laksanakan semakin baik, malam ini adalah kesempatan terbaik untuk kau turun tangan, baik, malam ini nanti akan ku kerjakan, maka sekarang aku ingin tinghun pin turun tangan, hantin menepukur, katanya, entah yap ke bisa mengenalinya tidak pasti tidak, umpama ada sedikit cirinya di bawah sinar lampu yang remang-remang, pasti tidak kentara, tapi mereka sepasang kekasih, jikalau dipandang seksama beberapa kali, bukan mustahil, masakah kita bakal memberi kesempatan sehingga dia melihat jelas, asal tinghun pin mendekati dia, urusan pasti berhasil dengan baik, simkoh menimbrung dengan tertawa, bukankah dia amat cepat turun tangan, kalau tidak masakah sekali pukul bikin hidung buring sek, hantin menyengir getir, namun hatinya merasa syur, akan tetapi kita harus berhati-hati untuk menjaga segala kemungkinan, maka aku ingin kau mengiringi dia, sekilas hantin melengak, katanya, care bagaimana aku bisa temani dia, kenapa tidak bisa aku, aku terhitung orang apa anggap saja sebagai pengurus di sini, bawa dia ke Yap Kei, karena tinghun pin belum pernah kemari, sudah tentu harus ada orang yang menunjuk jalan, hantin manggut-manggut sambil menghela nafas, hujin memang bisa mengatur dengan baik, dikoh tertawa, katanya, kalau tidak bisa mengatur dengan baik, bagaimana berani menghadapi Yap Kei sekarang hanya ada satu kekhawatiranku, apa yang kau khawatirkan, khawatir akan pisau terbang Yap Kei, kau takut yang ku khawatirkan tinghun pin yang satu ini tidak bisa membunuhnya sekali turun tangan, mungkin punya kesempatan balas menyerang, jawaban tikoh dingin dan meyakinkan, jangan lupa aku pun mempunyai pisau, tiada orang bisa hidup oleh pisauku, mendadak tangannya bergerak, tering, sebilah pisau tau, tau jatuh di hadapan tingling, sebilah pisau kemilau warna hijau, metel, tingling seketika berubah lebar, dengan mendorong kaku mengawasi pisau ini, ambil pisau itu dan sembunyikan di dalam lengan bajumu, tikoh memerintah, tingling segera menjemput pisau itu dan disembunyikan di dalam lengan baju, sekarang angkat kepalamu, pandanglah orang ini, tikoh menuding hontin, tingling lantas angkat kepala, matanya mendelong mengawasi hontin, kau kenal orang ini tingling manggut-manggut, kau harus ikut dia, dia akan membawamu mencari Yap Kei yang adalah laki-laki yang tidak kenal budi dan tidak setia kawan, kau dibuang secara semena-mena, mencari gadis lain di depan hidungmu, maka begitu kau berhadapan dengan dia, tusuk saja sampai mampus dengan pisaumu, lalu bawa gadis itu kemari, aku pasti akan membunuhnya, serta membawa gadis itu kemari, tingling mengulang perintah. Sekarang juga kau berangkat, tingling manggut-manggut mengulang perintah tikoh. Terunjuk mimik aneh pada raut mukanya, seolah-olah hambar, tapi juga seperti amat menderita. Kenapa tidak letas kau pergi sentak tikoh? Sekarang juga aku pergi, mulut tingling menjawab, namun dia tetap bersimpuh di tempatnya tanpa bergeming simkoh menghela nafas, katanya, agaknya dia memang teramat cinta terhadap Yap Kei, urusan sudah berlarut demikian jauh, namun dia masih tidak tega membunuhnya, tikoh menyeringai dingin, katanya, dia pasti pergi tiba-tiba dia tepuk-tepuk tangan, sebuah pintu di samping tiba-tiba terbuka sendiri, seorang melangkah masuk pelan-pelan. Itulah laki-laki berusia 30 tahun, mengenakan jubah kulit rase yang mahal, bagian luarnya ditambahi baju lengan pendek. Jelas sekali gayanya seperti orang dagang. Orang ini ternyata HWIHAUSI rase terbang N.I.O. Tian. mendadak muka Ting Ling berkerut ketakutan badam pun gemetar keras. N.I.O. Tian mengawasinya dingin, tidak tampak mimik apa-apa pada mukanya. Sebilah pisau menancap di dadanya, bajunya pun berlepotan darah. Kau kenal orang ini? Tanya tikoh. Ting Ling manggut-manggut, mukanya pucat dan semakin ketakutan. Sudah tentu dia kenal orang ini, karena ingatannya belum lenyap. Sekarang dia sudah mampus, apakah kau ingat? Kau lah yang membunuhnya. Ya, ya, akulah yang membunuhnya. Sebetulnya dia teman karibmu, namun kau membunuhnya, menjadi setanda akan membalas dendam kepadamu. Kau, kau yang menyuruhku membunuh dia bantah Ting Ling. Sekarang ku suruh kau pergi membunuh Yap Kei. Kau mau pergi tidak aku? Baiklah aku pergi. Sekarang juga kau pergi. Benar, sekarang juga aku berangkat. Sahut Ting Ling. Benar juga pelan-pelan dia berdiri, lalu beranjak keluar, tapi badannya kelihatan masih gemetar. Tunggu di luar, tunggu Han Tin yang akan membawamu, aku akan menunggu di luar. Han Tin akan membawaku, pergi membunuh Yap Kei, sahut Ting Ling. Setelah Ting Ling di luar pintu, baru tikoh berpaling dan tertawa kepada Han Tin, katanya, sekarang kau harus tahu, siapakah teman baiknya itu. Han Tin hanya menyengir kecut sambil mengawasi N.Y.O. Tian. Kau tidak mengenalnya tanya tikoh. N.Y.O. Tian berkata dingin, dia tidak mengenalku, dia tidak ingin bersahabat dengan aku, tiba-tiba tangannya terbalik mencabut pisau di dadanya terus dibuang ke lantai. Baru sekarang Han Tin melihat jelas pisau itu hanya gagangnya saja. Terdengar kret, sebatang pisau tajam menjepret keluar dari gagangnya, hanya sedikit tekan saja, tajam pisau itu kembali melesak masuk ke dalam gagangnya pula, kiranya pisau ini hanya alat permainan belaka yang tidak mungkin bisa membunuh orang. Han Tin menghela nafas, katanya, kalau ada pisau semacam ini dalam dunia ini, tidak aheran ada teman baik seperti dirimu, tapi lebih baikkah selalu ingat, tikoh memperingatkan, pisau semacam ini dan teman seperti itu, bukan tiada gunanya sama sekali. Setelah menyusuri ratusan pucuk pohon kembang BWE, akhirnya sampai di Biau Hiang Wan. Selama ini Ting Ling mengintil di belakangnya tanpa bersuara, selangkah Han Tin bertindak, selangkah pula kakinya bergerak. Jikalau Han Tin tiba-tiba berhenti, Ting Ling pun seketika berhenti. Tiba-tiba Han Tin membalik badan sambil menatap orang, temanmu Sebon Capsa sudah mati, Sebon Capsa sudah mati Ting Ling mengulang perkataannya. Kau tidak ingin tahu oleh siapa dia menemui ajalnya, aku tidak ingin tahu siapa yang membunuhnya, sahut Ting Ling. Tapi jika kau adalah temannya, pantas kau menuntut balas sakit hatinya, kalau aku memang teman baiknya, aku harus menuntut balas sakit hatinya, begitulah dia selalu mengulang perkataan orang yang mengajaknya bicara, cuma kau mungkin takkan tahu apakah dia benar-benar sudah memahami maksudmu. Orang sepintar kau akhirnya dikendalikan orang juga, sungguh aku tidak mau percaya, dengan ujung matanya dia melirik kepada Ting Ling. Tidak terunjuk mimik apapun di muka Ting Ling. Han Tin menghela nafas, katanya, di depan ada sinar lampu, nah, disanalah Biao Hiang Wan, Ting Ling mengiakan. Yap Kei berada disana. Apa benar kau tega turun tangan? Sebetulnya tak perlu kau membunuhnya, ya, memang tidak perlu, sahut Ting Ling. Kau boleh menutup hiatunya saja, sehingga dia tidak bisa berkutik lagi, aku bisa membuatnya tidak berkutik, segera aku akan membawa gadis itu pergi ke tempat jauh, supaya dia tidak melihat Yap Kei lagi, biar dia tidak melihat Yap Kei lagi, maka selanjutnya kau bisa hidup berdampingan dengan Yap Kei, dilihatnya sorot metel, Ting Ling tiba-tiba memancarkan sinar terang. Coba katakan, apakah Kei ini baik Ting Ling seperti berpikir-pikir, katanya dengan sikap ketakutan, tapi aku membunuhin Yeo Tian, menjadi setan dia pun akan selalu mengganggu kami, sebetulnya kau tidak membunuhnya dan dia belum mati, jelas aku telah membunuhnya, bantah Ting Ling. Han Tin keluarkan pisau mainan itu, katanya, dengan pisau ini kau membunuhnya, Ting Ling manggut-manggut. Pisau ini hanya mainan yang tidak bisa membunuh orang, coba kau lihat, dengan tersenyum dia angkat pisau itu terus menusuk ke dada sendiri. Senyum yang menghiasi mukanya seketika kaku. Tadi hanya sedikit tekan, tajam pisau menyurut masuk ke dalam. Tapi sekarang batang pisau yang tajam ternyata tidak mau menyurut masuk pula. Sedikit dia gunakan tenaga, ujung pisau sudah menusuk melukai kulit dagingnya. Walau tidak dalam namun darah sudah bercucuran. Kelihatan darah menyumbat tenggorokan, pasti mati tak bisa ditolong. Ingat akan pepatah ini, seketika sekujur tubuh Han Tin dingin. Tiba-tiba didengarnya seseorang berkata dingin, lebih baik kau berdiri tidak bergerak. Bila racun menjalar pasti melayang jiwamu. Han Tin tidak berani bergerak. Dia sudah mendengar suara Simkoh. Betul juga dilihatnya Simkoh melangkah dari hutan. Di belakangnya ada seseorang. Ternyata N.I.O. Tian dengan dingin Simkoh mengawasinya. Katanya, pisau itu adalah pisau iblis. Walau tak bisa membunuh orang lain, tapi pasti bikin kau mampus. N.I.O. Tian menyeringai dingin. Jengetnya, kalau di dunia ada manusia seperti tampangmu, maka ada pula pisau seperti itu. Simkoh berseritawa. Katanya, sedikit pun tidak salah. Pisau macam ini memang khusus untuk menghadapi orang seperti kau. Tersendat perkataan Han Tin. Di tenggorokan, aku, aku hanya. Simkoh menarik muka, dengesnya, kau hanya ingin menjual dan mengkhianati kita, maka kau harus mampus harap nona suka pandangmu kau ipet ya, ampunilah jiwaku sekali ini, kau masih ingin hidup Han Tin manggut-manggut, keringat dingin gemerobios. Baik, ujar Simkoh, kau harus berdiri dengan baik di sini, jangan bergerak, kepala pun jangan bergeming, bila aku merasa senang, mungkin aku datang menolongmu, entah kapan nona baru senang hati wah, susah dikatakan, biasanya aku periang, tapi begitu melihat orang seperti kau, bukan mustahil aku bisa marah-marah lagi, Han Tin kertak gigi, sungguh gemasnya bukan main, ingin rasanya dia pukul rinsek hidung si gadis kurang ajar ini, sayangnya umpama dia mampu berbuat demikian, dia toh tidak berani bergerak, ujung jari pun tidak berani bergerak. Simkoh tiba-tiba mengelus mukanya, katanya lembut, sebetulnya aku ingin kawin denganmu, sayang hanya sedikit ujian begini saja kau tidak mampu mengatasi, sungguh bikin aku kecewa, setelah menghela nafas, kedua pipi Han Tin dia jewar pulang pergi, lalu menamparnya puluhan kali. Hampir tak tertahan Han Tin hendak muntah-muntah darah, namun sedapat mungkin dia pertahankan. Agaknya Simkoh amat puas, katanya sambil berpaling kepada N.I.O. Tian, sekarang boleh kau pergi bawa nona ting itu, N.I.O. Tian mengiakan. Simkoh tersenyum, katanya menambahkan, aku tahu kau pasti tidak kenal budi pekerti seperti dia ini, ya tidak sedikitnya aku tidak segoblok dia, sahut N.I.O. Tian. Tiba-tiba Han Tin merasa dirinya memang benar-benar bodoh, sungguh ingin rasanya dia bentur kepalanya biar pecah dan mampus saja. Tingling masih mengawasinya, mukanya tidak tampak berubah. N.I.O. Tian menepuk bundaknya, katanya, ikut aku Tingling lantas mengintil di belakangnya. N.I.O. Tian maju selangkah, Tingling ikut maju selangkah, lekas sekali kedua orang ini sudah keluar dari hutan kembang BWE. Sinar api masih menyorot keluar dari jendela, N.I.O. Tian sedang mengetuk pintu. Siapa pertanyaan dari dalam? Cai He N.I.O. Tian, pengurus tempat ini, apakah pengurus N.I.O. tidak tahu waktu apa sekarang orang di dalam menegur tanpa sungkan-sungkan? Sudah tentu Cai He Tau sekarang waktu apa, soalnya ada seorang tamu, begitu besar keinginannya dan tergesa-gesa ingin bertemu dengan Yap Kong Chu, siapa ingin mencari aku seorang N.I.O. si Ting, Ting Hun Pin, baru habis keterangannya, pintu lantas terbuka. Yang membuka pintu pas Tiap K, demikian sebelumnya N.I.O. Tian sudah membisiki Tingling. Cahaya lampu dari dalam kebetulan menyorot mukanya. Seorang pemuda berparas tampan dengan dandanan sederhana membuka pintu, seketika dia berdiri menjublek di ambang pintu, mimiknya heran, kaget dan senang, benarkah kau? Bersambung ke jelit 5.